cari rumah rungkut yang bajunya 1M tapi sudah dapat luas 100 itu tentunya langka banget ya tapi gak usah khawatir rumah yang belakangku ini punya dimensi luas tanah 100, luas bangunan 120 dan harganya masih 1M nah buat kalian yang penasaran dalam rumah SDM simak videonya sampai selesai nah jadi sekarang aku mau nge-review salah satu rumah terbaru area rungkut guys disini lokasinya enak banget deket sama Mer, deket sama UPN, deket sama Ubaya, deket kemana-mana lah mau ke Juanda juga, ini juga lokasinya deket banget apalagi ke rungkut industri, ini tinggal belok aja sudah nyampe ini untuk lokasinya ini masuk lokasi perumahan ya jadi lingkungannya ini sudah jadi banget seperti ini, kalau jalan 2,5 mobil nah ini posisinya kalau dilihat dari samping sini ya untuk rumahnya sih rata-rata masih perumahan lama, tapi lingkungannya nyaman banget nah ini bentuknya modern minimalis, sudah ada pagernya seperti ini dan dia punya dimensi yang cukup luas nah untuk area rungkut dapat luasan segini, budget 1M jarang banget lah levelnya 5, panjangnya 20, dan punya luas bangunan 119 arah potnya ini dia sudah pakai motif ampiangan seperti ini ya, tapi batunya cukup besar-besar dan ini untuk area petran air dan tandon juga sudah ada disini nah ini penampaan depannya ini dia sudah pakai keramik ya, sudah dikasih keramik yang atas keramik potif kayu dan kalau kita lihat di atasnya juga ada area balkon nah ini untuk kusen-kusennya kalian juga bisa lihat ini sudah pakai aluminium dan area pompa air tetap di area dalam ruang sini, di depan sudah ada tempat dudukannya juga dan begitu kita masuk, ini ada area untuk ruang tamu ya dan pintunya ini, ini pintu industrial door, jadi bukan kayu solid dan ini dia pakai handle nya aluminium, ya extended sorry, aluminium nah, maksudnya ini konsepnya dia ruangnya open space, ya tinggi dari bangunannya ini sendiri sekitar 3,2 ya, area ruang tamu sudah dikasih permainan plafon serta hidden lamp LED warna kuning seperti ini dan kalau kita lihat, granitalnya dia pakai dimensi yang 60x60 guys ya, berserat seperti ini dan karena konsepnya open space jadi area ruang tamu, living room, dining room itu jadi satu tapi yang pasti dining roomnya dekat sama area dapur itu pintunya itu pintu area dapur ya jadi menarik banget deh desainnya nah, area living roomnya kalian bisa taruh di sini itu untuk colokan TV-nya juga sudah ada dan area bawah tangga itu cekungannya pasti kalian bisa pastikan bisa dipakai untuk storage nah, untuk area kamar di sebelah kanan ini sudah ada kamar tidur kurang lebih sih dimensinya sekitar 8 meteran lah ini 2,5 x 3 lebih ya, sudah ada saluran AC-nya juga dan jendela juga sudah ada satu jendela yang bisa dibuka kurang lebih setengah meter x 2 ini nah, di sampingnya sini juga sudah ada satu area kamar mandi jadi untuk kamar mandi tamu ataupun kamar mandi apa, penghuni kamar santai samping ini juga pakai yang ini untuk closet-nya dia pakai yang merek Kina kemudian untuk shower dia pakai air khusus untuk ini apa, wash table dia pakai tutup ya, nah ini pintunya sih mungkin kalau pintu kamar mandi-nya standart ya jadi kayak pintu plastik gitu PVC lah kita ngomong nah, di area belakang rumahnya ini ini meskipun dia lebarnya 5 dia menariknya ini dia sudah ditatah dan ini juga sudah punya area dapur yang cukup terpisah nah, ini area dapurnya cukup, cukupan lah ini dimensinya berlebih sekitar 6 meter persegi nah, ini yang menarik dia sudah berhitungkan untuk taruh kompurnya di sini jadi nyaratnya masuk ke dalam, nggak keluar sudah ada sink dan area untuk nanti taruh kulkas di sini pintunya pun dia juga pakai pintu sliding supaya space-nya dari sini nggak kemakan terlalu banyak untuk pintu geser ya, di sini juga sudah ada area untuk cuci di sini, dan jemur kalian bisa taruh betulnya agak tersembunyi di sini ya, di sini kalian kasih apa kayak apa ya, itu alat yang dari esakware untuk yang ditarik-tarik untuk alat jemur, nah itu kalian bisa taruh di sini supaya nggak terlalu kelihatan dari area dalam rumahnya nah, tandanya pun dia sudah lumayan cukup lebar ini dimensinya kurang lebih 1 meter dia juga pakai handle besi coating warna hitam seperti ini ya, keraminnya pun dia bikin beda dengan yang keramik untuk rumah yang ini sih warnanya lebih hitam dibanding keramik rumah yang warna putih ini ya, di lantai 2 ini cuma kompak karena terdiri 2 kamar saja ya, yang pertama kamar anak yang besi ada di sini nah, ini kamaran dimensi kurang lebih sekitar 3x 3an sudah dikasih permainan louton juga dan ini, dia juga sudah dihitung-hitung sih jadi memang sudah ada jendela dan ini bangun lainnya dan ini kan bisa dimundurin sampai belakang tapi karena diatasnya dapur dia nggak pakai gitu kemudian untuk kamar ini kamar mandinya itu ada yang di sini kamar mandi sharing ya, jadi kamar mandinya sharing dengan kamar utama full keramik juga sudahan untuk spek sanitar sama seperti yang di bawah toto, ina, dan air ya, dan yang paling menarik ini luas kamar yang di kamar utama ini dimensinya kurang lebih sekitar 15 meter persegi lah ya selain area ranjang dan kamar di sini dia juga sudah dikasih area balkon private di depan situ dan area working wardrobe di sini nah, wardrobe nya bisa kalian bikin bentuk L ya ini langsung terhubung dengan area kamar mandinya nah, ini harganya 1,7M harga yang cukup budget friendly lah untuk area rungkut ya karena biasanya dalam 1,7M 1,5M kamu dapatnya yang 5x16 5x15 ini 5x20 dapatnya 1,7M nah, menurut kalian worth it nggak? spell di comment dong nah, untuk detail rumah nya kalian bisa hubungi UD mau survey juga bisa like dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan see you on the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati